Saudara 17 penyalur BBM 1 Harga serantak diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM secara virtual pada Kamis kemarin. Penyaluran BBM 1 Harga ini merupakan kewijakan yang memiliki efek sosial yang sangat besar. Peresmian serantak penyaluran BBM 1 Harga oleh Menteri ESDM tersebut diresmikan secara virtual pada SBBU di Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus melakukan peresmian pada 17 penyalur BBM 1 Harga yang berada di 9 provinsi termasuk Kabupaten Landak. Bupati Landak Karolin Margaret Natasa mengatakan, daya saing ekonomi masyarakat dapat berjalan apabila biaya transportasinya terjangkau atau murah. Meski secara teori, bisnis memberikan keuntungan yang kecil bagi Pertamina, tetapi BBM 1 Harga tersebut sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Karolin menambahkan, penyaluran BBM 1 Harga ini merupakan kebijakan yang memiliki efek sosial yang sangat besar. Karena selain dari sisi bisnis dan idealisme, ada sisi sosial dan masalah sosial yang harus diperhatikan. Kebijakan energi ini, kebijakan yang memiliki efek sosial sangat besar. Karena itu, selain dari sisi bisnis, selain dari sisi idealisme, ada sisi sosial dan potensi masalah sosial yang juga harus diperhatikan. Kami, BBM Gas, sudah mencatat sisa kemarin yang belum terbangun termasuk landa ada lima. Hari ini tinggal empat. Artinya, ini butuh kerjasama dari Ibu Bupati untuk mempercepat proses peringgiman dan kerjasama dengan investor di internalnya Ibu Bupati. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, Wahyu Dianas menjelaskan, penyaluran BBM 1 Harga ini memang ditujukan untuk wilayah daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar dengan target percepatan pembangunan hingga tahun 2024. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.